Suka-suka dulu ya Jadi suara kudanya Suaranya langsung keluar kan Terima kasih Suka-suka dulu ya Suka-suka dulu ya Kedrop-kedrop-kedrop ya Gitu Nanti Minta disettingin Seperti apa caranya Ikutin aja nih channel Oke teman-teman Langsung aja ya Ikutin Mas Putu ini Gimana sih cara settingnya Oke, pertama-tama kita konser dulu kontak ya Oke, dan kita disini memakai Eju Titan 5 Racing Turbo Ya, Eju apa aja bisa sih Tapi disini dia makainya GRT ya, Titan 5 Nah, yang pertama-tama itu kita harus pastikan Nah, ini namanya kalibrasi TPS Nah, ini kita TPS-nya close sama open Harus sama, minimum maksimum Nah, yang close ini nilainya minimum kan 138 Kita save Oke, kita pencakin gas full Sampai 100% Oke, 100% Oke, kita turunnya 100% ya Kita Sengan-sengan 100% sama aja kok Oke, kita save, udah Selesai Oke, sekarang kita exit ya Kita hidupin motornya Maaf, dia hidupinnya pakai engkol Nggak ada motor starter-nya di motor Nah, lihat disini Adalah 1400-1500 Temperatur mesin 70 Oke, disini Caranya idle rainbow itu kita harus menaikkan RPM-nya dulu Kenapa? Supaya mesin tidak mati saat dia RPM-nya turun naik-turun naik Nah, pertama caranya itu ada dua cara Kita bisa setting lewat throttle body-nya Ini karena saya males Bungkat throttle body Jadi, cara kedua saya pakai Yaitu dengan cara timing Timing-nya kita naikin sampai motornya ini Lengking 2000 RPM Kita tepatkan ini Nah, disini ada tepilnya TPS 0 Terus Ini adalah base map Atau bisa dibilang core Di UBRT kan ada dua Itu core 1 sama core 2 Kita bisa setting ini di core 2 Nah, disini kan di RPM-nya sampai 2000 Saya mau naikin idle-nya Dengan cara set Nah, saya setting di 15 derajat Kita pilih RPM-nya 1000 sampai 2000 Oke, set TPS 0, 0 Tampak Oke Masih belum naik RPM-nya Kita naikin lagi Kita naikin lagi Sampai 20 Sampai 20 Naikinnya itu Biar terasa berubah itu Minimal 5 derajat plus minus Jadi misalkan kurang tinggi Kita naikin lima Kurang tinggi kita naikin lima Kalau misalkan dia Ketinggian Kurangin lima Kita hasil Polngin sampel Kemayi Polngin sampel Yang inch Terasa habe Nanti Ada dua Core Core 2 nya Core 1 nya Berubah Terima Ale Ini Nah, setelah itu kita kacak-kacak bahan bakarnya, kita kemenjil, kan di 7.700 pencaknya, kita kemenjil, jadi kita kemenjil, kita kemenjil, nah ini ada dua teknik, pertama kita basahin bahan bakarnya atau kita bikin kirit, yang pertama yang saya tunjuknya itu basahin bahan bakar, kita set bisa sampai 20-30% Ini suaranya langsung keluar kan Ini berarti setting kuda kayak gini ya suaranya ya Nah, ini tapi juga itu kita sementinya setting kuda itu, membuat bahan bakarnya itu gak seimbang, jadi harusnya rata, ini tiba-tiba boros, tiba-tiba ini tiba-tiba boros gitu Satunya lagi nih, Idol Rambo itu lebih bagus lagi, air game-nya lebih tinggi, tapi kan saya disetting di 7.700, lebih baik itu dia disetting 2000-2500 Ya begitu tekniknya, kita harus naikin udara yang ada di TPS, kita setting itu, Idol Sebelnya, kalau kita setel, kalau sampai 2200-2500 RPM, baru kita setting seperti ini baru bakarnya Tapi nih, kalau misalkan disetting kayak gini dipakai untuk harian, bisa gak sih, enak gak sih? Saya bisa bilang enak, kenapa? Karena kita settingnya di TPS 0, saat kita jalan itu TPS sudah masuk ke TPS 2, 5, 10, dan seterusnya Jadi Idol ini tidak akan berfungsi saat kita jalan, hanya saat posisi Idol saja Oh, jadi timing kuda ini tetap hanya di posisi Idol ya, jadi misalkan dia sudah jalan, tidak akan efek ya? Iya, tidak akan efek dan tidak akan berdaya ke mesin Nah ini bisa juga, kan ini setting kurus ya, 30, kita bisa juga setting, ini minus Nah dia lebih tinggi Kenapa dia kalau minus lebih tinggi RPM-nya? Kenapa dia lebih tinggi? Karena bakar itu kurang, jadi dia bisa lebih tinggi Tapi kita bisa minusin lagi kok, kita setting-setting aja bakar cari yang mana, yang enak harus minus atau plus yang lebih enak Di situ, kita coba-coba Oke, sepengalaman Mas Putu nih, kalau misalkan disetting yang enak minus apa plus ya? Kalau saya setting itu lebih banyak kan plus, lebih enak, ya RPM-nya lebih smooth Ini RPM-nya jadi lebih kurang, 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 kurang Kalau ini kan lebih kencang dia, kurang, kurang, kurang Kita juga kita minusin lagi supaya dia lebih idealnya lebih rente Oh, rental kan, dia ini kekurangan bantar, tapi kondisi mesin saya mau mati Kalau makannya minus itu, bisa-satting timingnya juga di 0 Timing 1700-nya itu masuk di 2000 Ini kita bisa lebih Jadi 0 Kalau 0, nanti gue bisa menembak-menembak Oke, Mas, untuk kelebihan kekurangan timing guda itu apa sih? Kelebihan kekurangannya sih, menurut saya nggak ada Kenapa? Karena ini hanya untuk ideal saja Jadi nggak harus ke motor jalan atau apa Ini kan lagi musim ya, kalau di Malaysia itu motor-motor snacking atau Y15 SR Idol-nya tidak diubang ini Oke, kalau misalkan yang banyak nih di video YouTube-youtube lain yang dia pakai flasher Itu bedanya apa sama timing guda yang itu? Bedanya itu mereka itu kan setting di timing pengapian, di apinya Dia apinya jadi ada, nggak, ada, nggak Kalau di sini bahan bakarnya kita setting ada, nggak, ada, nggak Seperti itu sih Oke, jadi untuk bagusnya bagus mana nih? Untuk bagus sama aja sih semuanya Karena ini kan hanya kondisi ideal ya Bisa akan mengaruh motor normal Ataupun lari motor Ataupun motor jebul nggak akan Karena hanya ideal Oke teman-teman, jadi seperti ini Cara setting timing guda Di motor Satria F Fufi ya, biasa disebut dengan Fufi Dengan menggunakan Echu Jukern 5 ya Jukern 5 Jadi seperti ini suaranya Coba dong tadi setting yang boros cuma lebih ke 40% atau 50% bisa nggak? Tentu bisa Tentu bisa Kita ini yula harus coba-coba Jadi ada motor yang enak Viewnya setting 30 Ada yang setting 20 juga udah enak Nah ini 20 seperti ini caranya Nah dia agak cepat, kita naju lagi Tuh Dia agak mulai melambat Kita naikin lagi Tuh Jadi kita harus Disini kita harus cari fuel yang pas Yang enak yang mana gitu Kita reset disini Fuelnya mau berapa Ini kita naikin lagi Kembali Tuh 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 kurangin terus ada makinnya tapi konsepnya kita bikin di sini bahan bakarnya nggak seimbang berarti sebenarnya gitu aja ya cara setting timing gudah dari motor Satria F150 biasa disebut dengan ini Oke terima kasih Mas Putu atas sharing ilmunya semoga bermanfaat buat teman-teman teman-teman yang belum jangan lupa subscribe like comment and share ya supaya channel ini semakin berkembang dan supaya saya akan memberikan video-video menarik lagi untuk teman-teman Oke see you next video